Pemirsa pernikahan sesama jenis di Desa Tegas Kecamatan Kepil, Wonosobo, Jawa Tengah nyaris saja terjadi. Beruntung permintaan mereka untuk menikah ditolak mentah-mentah kantor urusan agama atau KUA setempat. Padahal mereka mengaku telah menyiapkan pernak pernikahan bahkan sempat terjadi tukar cincin di antara keduanya. Pengaruh LGBT tak hanya terjadi di kota-kota besar saja. Di daerah Pelosok, kawasan Wonosobo, tepatnya di Desa Tegas, pasangan sejenis DS dan ABS nyaris melakukan pernikahan. Bahkan kedua memplai ini telah menggunakan pakaian pengantin dan sempat terjadi tukar cincin di antara keduanya. Beruntung niatan mereka berhasil digagalkan warga setempat meskipun pihak keluarga sempat menolak jika pernikahan anak mereka dibatalkan. Pihak keluarga sendiri mengaku telah melakukan persiapan jelang prosesi ijab kabul anaknya dan telah mengumumkannya ke warga desa. Saat ditemui, ABS mengaku pernikahan memang belum terjadi. Pernikahan yang direncanakan tanggal 12 Maret silam pun batal setelah mereka menjalani masa pacaran selama 8 bulan. Padahal rombongan pengantin pria pihak DS asal Pituru Purworejo telah datang sebanyak 25 orang. Mereka juga membawa semua pernak pernik pengantin. Enggak, maksudnya nanti kalau kemarin misalnya sukses, saya sukses acara itu waktu hari Sabtu saya kesana kemari sama pengombyong pengantin juga. Nanti selamanya saya ngumpet-ngumpet sama orang luar, kalau udah kayak kemarin kan jadi jelas. Sebelumnya kedua mempelai ini sempat mendaftarkan pernikahan mereka di KUA Kecamatan Kepil. Mereka telah melampirkan semua persyaratan namun ditolak oleh Kepala KUA Selamat Zainal Arifin. Alasan selamat menolak karena ditemukan data yang tidak valid karena jenis kelamin keduanya adalah lelaki. Sehubungan bahwa pernikahan adalah seorang wanita dan seorang pria, maka lelaki-lelaki tidak sah menurut Undang-Undang Perkaminan tahun 1974. Didik Dono Hartono, MNC Media, Wonosobo, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!